Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala ingat dunia bukan main-main jangan dianggap hanya faya-faya sekarang bukan yaumul jazah belum ada balasan dari Allah tapi sebentar lagi akan kita rasakan di saat itu kita tahu sebagai anak tidak menjalankan sebenarnya kepada orang tua lari dari orang tuanya orang tua lari daripada anaknya karena tidak menjalankan yang sebenarnya begitu juga suami, begitu juga istri begitu juga teman, begitu juga saudara saat itu akan dihukum oleh Allah semuanya gemetar semuanya ketakutan dimana Nabi Muhammad dimana Rasulullah apakah duduk di istana terdos? tidak Rasulullah lupa dengan kita? tidak Rasulullah meninggalkan kita? tidak satu sahabat bertanya dimana aku bisa dapati kau besok ya Rasulullah Nabi katakan di saat umatku sedang kehausan itu di saat umatku sedang akan tenggelam dari keringat atas dosa-dosa yang diperbuatnya itu disana ada air telaga disana ada hauk yang Allah berikan kepada aku maka aku akan berdiri disitu menunggu kedatangan umatku agar aku berikan kepadanya dan siapa yang meminumnya tidak akan kehausan lagi Allah 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 pertahankan majlis semacam ini ini modal kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad satu sahabat bertanya lagi kalau tidak disitu dimana ya Rasulullah kalau tidak disitu dimana ya Rasulullah maka dijawab oleh Nabi Muhammad indah sirat indah sirat kita berjalan sehari dua hari seminggu sebulan setahun dan lupa seakan-akan kita besok tidak akan melewati sirat tidak akan melewati jembatan yang dibawahnya neraka ini yang ditangisi oleh orang-orang yang soleh ditakuti oleh para awliya Allah bahkan sahabat Rasulullah menangis suatu perang mu'tah dikumpulkan para sahabat maka Nabi mengatakan nanti panglima perangnya yaitu Ja'far Ja'far bin Abi Talib kalau Ja'far meninggal diganti oleh Zaid Zaid meninggal diganti oleh Abdullah kalau Abdullah meninggal terserah umat Islam sahabat Abdullah pulang ke rumahnya dan dia menangis menangis sehingga istrinya duduk sebelahnya dan ikut nangis dia bertanya kepada istrinya kenapa kau menangis maka istrinya mengatakan karena aku tidak tahan melihat tangisanmu istrinya memberanikan diri kau menangis kenapa wahai suamiku maka dia mengatakan tadi Nabi ngumpulkan kita dan mengatakan besok perang mu'tah jihad pimpinannya adalah Ja'far bin Abi Talib kalau Ja'far meninggal diganti oleh Zaid kalau Zaid meninggal diganti oleh aku kalau aku meninggal terserah umat Islam siapa kapang lima perangnya maka aku yakin itu isyarat dari Nabi Muhammad ketiga-tiganya akan mati syahid istrinya berhenti lalu kenapa kau menangis bukankah kau mengidam-idam kau ingin mati syahid bukankah kau berkali-kali mengatakan sewaktu kau jihad bersama Rasulullah menginginkan mati syahid kenapa kali ini kau mendapatkan satu isyarat dan kau menangisinya dia mengatakan betul wahai istriku itu yang aku idam-idamkan tapi saat ini aku teringat suatu firman Allah dimana Allah mengingatkan kepada kita yang cukup menakutkan dan mengerikan ayat itu dimana besok kita akan melewati satu sirat jembatan bisakah aku selamat atau tidak bersama siapakah aku Allah menegaskan wa'iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqziyah tidak ada satu orang pun kata Allah pasti 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 tidak muslim tidak kafir tidak wali tidak nabi akan melewati sirat illa wariduha kana ala rabbika hatman maqziyah ya Allah wa'iminkum wa'iminkum seorang yang mendapatkan salam dari Rasulullah bukan kirim salam ke Rasulullah Rasulullah kirim salam kepada Sinawais dan mengatakan kepada Sayyidah Umar dan Sina Ali bila kau bertemu dengan orang yang bernama wa'iminkum sampaikan salamku dan mintalah kalian berdua doa daripadanya apa yang dilakukan oleh Sinawais apa yang selalu dipikirkan oleh Sinawais pernah pada suatu hari dia makan dimana makannya sisa-sisa yang dibuang oleh manusia ada sisa kurma ada sisa daging ada sisa ini dimakan sehingga pernah makan bersama dan sebelahnya anjing anjing di sebelahnya apakah dipukulnya diusirnya dilemparnya tidak anjing itu menggonggong justru Sinawais mengatakan wahai anjing makanlah kau makanan yang ada di hadapanmu aku akan makan makanan yang ada di hadapanku aku tidak akan mengatakan bahwa aku lebih mulia dari kau wahai anjing kecuali nanti besok di akhirat aku selamat melewati sirat jembatan itu mungkin aku mengatakan aku lebih mulia daripada anjing saat yang sangat mengkhawatirkan itu Habibuna Muhammad mengatakan disitu aku akan menunggu kedatangan umatku disitu aku akan mengandengnya disitu aku tidak akan meninggalkannya ya Rabb jadikanlah Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya pertemukan kami dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad rizu kepada kami ya Allah modal kita hanya itu itu pegangan kita satu sahabat bertanya lagi ya Rasulullah dimana kalau tidak di dua tempat itu dijawab lagi oleh Nabi yang ketiga dan aku tidak lepas dari tempat ini dimana ya Rasulullah indah risa sewaktu kau sedang disidang sewaktu nampak apa yang kau perbuat semuanya kelihatan tanganmu menjadi saksi kakimu menjadi saksi mulutmu menjadi saksi kau dulu berbuat di tempat itu kau dulu berbuat semacam itu kau dulu mengatakan itu semuanya kelihatan entah itu amal soleh ataupun maksiat ingat terus ingat terus jangan main-main dengan dunia disitu kita akan disitut siapa yang akan mendampingi kita teman kita tangga kita fulaan ayah saudara tidak habibuna muhammad habibuna muhammad habibuna muhammad justru beliau mengatakan syafaati syafaatku besok bukan untuk yang berdosa kecil tidak justru yang berlumuran dosa besar syafaati li ahlil kaba irmin ummati yang berlumuran dosa besar itulah aku yang akan memberikan syafaatnya demi Allah manusia rugi kalau dalam kehidupannya tidak mengidolakan nabi muhammad kalau dihidupannya tidak mengenal nabi muhammad kalau dihidupannya tidak menyenangkan nabi muhammad ingatlah bisa-bisa kau tidak disenangkan oleh nabi muhammad di dunia kau tidak kenal nabi muhammad besok nabi muhammad tidak kenal kepadamu jangan hanyut dengan apa yang sudah kita terangkan semuanya itu benar tapi jangan salah kias saya umat nabi muhammad berarti saya akan mendapatkan itu semua tidak kita umat nabi muhammad sekarang permasalahannya bisakah kita mempertahankan itu sampai detik-detik terakhir sehingga tidak meninggal kecuali sebagai umat nabi muhammad dan besok dibangkitkan sebagai umat nabi muhammad amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah tapi kalau sampai besok tidak diakui oleh nabi muhammad besok tidak bertemu dengan nabi muhammad besok ada hijab besok ada dinding maka nabi sendiri mengatakan weilun tempatnya kalau besok tidak bertemu aku tidak ketemu aku berarti menanggung dosa-dosa yang pernah diperbuatnya tidak mendapatkan syafaatnya insya Allah majlis semacam ini adalah usaha kita untuk lebih mengenal nabi muhammad untuk lebih mengidolakan nabi muhammad untuk lebih mencintai nabi muhammad untuk menyenangkan nabi muhammad dan besok insya Allah kita dikenal oleh nabi muhammad kita masuk dalam rombongan nabi muhammad hidup di dunia sebagai umat nabi muhammad dan besok sebagai umat nabi muhammad nas'aluka bijahi muhammad wa ahli muhammad wa ashabi muhammad an taj'alana min khiyari umati sayyidina muhammad ij'alana min khiyari umati sayyidina muhammad ij'alana ya Allah minman yuhibu habibaka muhammad ij'alana minman yansuru dina muhammad ij'alana qadan tahta liwai sayyidina muhammad ij'alana minman nanala syafaat habibaka muhammad bijahi muhammad wa ahli muhammad wa ashabi muhammad wa sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin hadha walafi minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh